Gerakan Pramuka Ambalan Pangeran di Pondegoro dan Raden Ajengkartini gugus depan 1467-1468 SMAN 1 Tayu, penggelar pelatihan dasar kepemimpinan. Dalam kesempatan ini, warca pati turut diminta untuk memberikan pengetahuan terkait dengan Pramuka Peduli yang dilaksanakan di lapangan basket SMA Negeri 1 Tayu. Materi disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Humas Informatika sekaligus Wakil Ketua Pramuka Peduli, kakak Endi Suwardiono, dan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum sekaligus Sekretaris Pramuka Peduli, kakak Endi Seswanto. Pembina Pramuka Pangkalan SMA N 1 Tayu, kakak Gahar mengatakan, kegiatan ini diikuti sejumlah siswa yaitu kelas 11 sebagai peserta dan kelas 12 sebagai panitia. Ia berharap nantinya peserta bisa menjadi manusia berguna untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan agama. Ya, untuk mempersiapkan generasi muda bangsa Indonesia, melanjutkan Indonesia titipan pahlawan yang harus kita selesaikan untuk hari-hari berikutnya. Harapan kembali, kakak adik-adik nanti betul-betul menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, masyarakat, bangsa, dan agama. Sementara itu, kakak Edi Seswanto mengatakan bahwa sosialisasi sekaligus motivasi kepada adik-adik penegak yang ada di pangkalan SMA N 1 Tayu tentang Pramuka Peduli ini, nantinya diharapkan bisa memberikan bekal ketika bergiprah di masyarakat. Untuk kegiatan hari ini, kami melaksanakan sosialisasi sekaligus untuk melakukan motivasi kepada adik-adik penegak yang ada di pangkalan SMA N 1 Tayu tentang Pramuka Peduli yang nanti bergiprah di masyarakat. Kakak Edi juga berharap semuanya bisa termotivasi dan nanti akan permunculan Pramuka Peduli di kewaran-kewaran dan ikut serta membangun masyarakat. Tim Liputan, Cahaya TV